Bahasa Indonesia sudah laman menjadi bahasa negara ini. Nah, dan mau tahu dalam kejahatan dan komunikan kekepaian yang kita miliki dalam bahasa dan sastra Indonesia. Mau tahu? Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu untuk alat komunikasi bagi yang belum mengerti bahasa daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling populer di Australia. Di negara sebelah, tepatnya di Australia, bahasa Indonesia mendukungi peringkat keempat sebagai bahasa paling populer dan sering digunakan di negara tersebut. Sebelum dari sekolah negara, beri serta pelajar bahasa Indonesia di dalam nomad dari kajar negara. Beberapa di Universitas juga menyediakan anak kuliah khusus yang mengajarkan di bahasa Indonesia. Beri serta pelajar bahasa Indonesia. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Pesir, Itali, dan tentunya Australia. Ekon menyatat bahwa bahasa Indonesia masih bukan sepuluh besar bahasa yang paling sering digunakan di dunia. Dalam sejarah sastra Indonesia dikenal dengan istilah angkatan, angkatan yang adalah usaha pengelombongan sastra pada suatu masa lalu. Pujangga Lama merupakan bentuk pembasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan di abad ke-20. Karya sastra di Indonesia dihasilkan pada tahun 1870-1942. Angkatan 20, Balai Pustaka. Disebut angkatan 20 karena lahir pada tahun 1920. Disebut Balai Pustaka karena penerbit yang banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Angkatan 45, kelapor angkatan ini adalah Canggir Angwar. Ciri-ciri kararanya antara lain adalah bebas, individualistik, realistik, dan politik. Angkatan 30-an atau Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir pada sekitar tahun 1933 sampai 1942. Angkatan ini disebut Pujangga Baru karena pada saat itu ada majalah karya sastra yang terkenal yaitu Pujangga Baru. Angkatan 1951-1994, kelopornya anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Angkatan reformasi. Munculnya angkatan reformasi ini digandai dengan maraknya karya-karya sastra, cerpen, puisi, maupun novel yang bernemakan sosial politik dan berkaitan dengan rekomunikasi. Angkatan 2000-an. Contoh sastraan pada masa ini adalah Habibullah Mara, Elisir Bazi, dan juga Andrea Hirata. Nah, kira-kira seperti inilah puisi Kairil Anwar, Kaukos Sastra, Angkatan 45. Aku tidak tahu apa rasuatu. Pemuda-pemuda yang puncak, dan tua-tua teras, mata tajam, lebihnya kemerdekaan. Bintang-bintangnya, pastian berada di sisi bu. Saat menjaga daerah, mati ini. Pemuda-pemuda yang puncak, dan tua-tua teras, mata tajam, dan tua-tua teras, mata tajam, dan tua-tua teras, mata tajam. Pemuda-pemuda yang puncak, dan tua-tua teras, mata tajam, dan tua-tua teras, mata tajam. Ata-tua teras, mata tajam, dan tua-tua teras, mata tajam, dan tua-tua teras, mata tajam. Pemuda yang puncak, dan tua-tua teras, mata tajam. Terima kasih telah menonton!